Jadi pagi ini kita akan bicara mengenai pernikahan. Saya sudah menikah 30 tahun, ini istri saya yang cantik. 30 tahun ini. Jadi kami mengenal satu dengan yang lain tujuh tahun sebelum kami menikah. Ya kami belajar sama-sama, terus kami ke luar negeri, lalu akhirnya kami kembali dan menikah. Jadi ini istri saya waktu dia lebih muda. Saya tunjukkan kepada anak saya foto ini. Dan anak saya tanya kepada mamanya, Apa yang kamu lihat di papa? Saya katakan kepada anak saya, kalau mamamu dan saya tidak ketemu, kamu tidak ada. Jadi ini aktor yang terkenal, Denzel Washington. Dia menikah selama 35 tahun. Dan dia membagikan rahasia pernikahan dia. Dan ini adalah rahasia dia. Dia bilang, saya melakukan apa yang saya katakan, saya belajar untuk menutup mulut saya. Di 1 Korintus 7 ayat 28, itu dikatakan mereka yang menikah, mereka akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini. Jadi mungkin saudara dengar banyak kisah-kisah ya, apa, fairytale, jadi mengatakan bahwa, oh pangeran nama putri menikah, kemudian mereka berbahagia selamanya. Itu tidak benar. Alkitab itu malah katakan, pada saat saudara menikah, itu malahan akan menghadapi kesulitan. Universitas di London, mereka melakukan survei, dengan 3.000 pasangan. dan masing-masing pasangan itu, berapa banyak mereka itu berkelahi dalam satu hari? Jadi kira-kira berapa banyak saudara mungkin tidak cocok, bukannya berantem gimana, tapi tidak cocok dalam satu hari? Rata-rata berapa kira-kira? 10, oke, dia butuh bantuan. Kalau 10 berarti butuh konseling nih. Jadi waktu mereka menurvei 3.000 pasangan ini, rata-rata pasangan itu tidak cocok atau selisih pendapat sebanyak tujuh kali dalam satu hari. Jadi dalam satu tahun, 2.455 kali. Dan kalau kita tetap menikah, berarti itu bagus sekali. 2.455 kali sehingga kamu quarrel dalam satu tahun. Dan kalau saya sudah menikah 30 tahun, berapa banyak ya saya sudah tidak cocok sama istri saya? Dan itu membuat pernikahan itu menjadi rapuh. Untuk membuat pernikahan berfungsi, kita harus berfungsi bersama. Untuk pernikahan itu tetap langgeng, kita itu harus kerjasama. Itu sama seperti dua roda gigi ini bersama-sama. Dan masuk tepat satu dengan yang lain. Dan setelah mereka berkata, yes, I do. Setelah mereka berkata, I do, untuk menikahmu, pada saat kita berkata, ya, saya setuju, saya mau menikah denganmu, nah itu sebenarnya roda gigi itu masuk gitu. Dan mereka akan mulai berputar. Dan inilah yang membuat pernikahan itu berjalan. Dua roda gigi ini harus bergerak bersama-sama. Itu yang membuat pernikahan berfungsi bersama-sama. Jadi pernikahan itu bukan berdasarkan perasaan. Waktu kita pacaran, kita punya perasaan kan, oh tertarik gitu. Tapi setelah dua tahun, perasaan itu bisa hilang. perasaan itu hanya berkata dua tahun. Itu disebut infatuation. Setelah itu, kerja akan mulai. Anda harus bekerja untuk membuat pernikahan berfungsi bersama-sama. Jadi setelah dua tahun, perasaan cinta itu bisa hilang. Dan yang dimulai itu adalah pekerjaan. Jadi kita harus melakukan sesuatu supaya pernikahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Jadi pernikahan yang cuma didasarkan atas perasaan itu tidak akan berlanjut langgeng. Pernikahan itu harus didasarkan pada komitmen. Apapun yang terjadi, saya pasti nikah, tetap menikahi kamu. Biar pun kamu kalau tidurnya malam-malam ngorok, saya tetap menikah dengan kamu. Biar pun perutnya nambah gitu ya, tetap aja saya menikah dengan kamu. Jadi itulah komitmen. Jadi laki dan perempuan itu diciptakan berbeda seperti ini. Laki-laki itu kayaknya cuma punya satu tombol. kalau wanita itu banyak sekali tombolnya. Remember when God created Adam, after he created Adam, he said, not good enough. So he created Eve to help Adam. That's why I like, Eve got more button. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan laki-laki, kemudian Tuhan berkata tidak baik kalau dia ini seorang diri saja. the woman's brain is more powerful than the man's brain. Jadi pikiran otaknya wanita itu lebih tajam, lebih berkuasa dibanding otaknya lelaki. Because woman is human being 2.0, man is human being 1.0. Anything that's upgraded version is better. Jadi laki-laki itu kayaknya seperti kalau versi itu 1,0 sementara wanita itu versinya 2,0. Kalau di depannya itu lebih tinggi tentunya lebih baik dong ya. Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan itu berbeda untuk melengkapi satu dengan yang lain. Ini yang terjadi waktu mereka shopping sama-sama. Kalau laki-laki cuma masuk dan keluar. my wife said can you stop for 2 menit I go in and buy something I said not 2 menit it will be 10 menit. Jadi kalau saya waktu itu melewati 7-11 terus istri saya bilang boleh gak saya masuk 2 menit aja. Lalu saya bilang gak mungkin cuma 2 menit pasti 10 menit. I now live in America so in the mall they have benches outside those shops for men to sit down. Women will go in the men will always sit there and play with their phone. Jadi saya sekarang tinggal di Amerika dan di Amerika itu di luar pusat perbelanjaan itu pasti ada bangku panjang itu untuk kaum pria menunggu. Jadi laki-perempu istrinya masuk ke dalam lalu suaminya tunggu di bangku itu sambil pegang handphone. jadi ini otak manusia itu berbeda untuk laki dan perempuan waktu mereka tidur. Jadi mereka ini menelusuri gimana sih kalau laki tidur dan perempuan tidur dan mereka bandingkan. Nah ini yang terjadi. Jadi waktu tidur otak wanita ini masih tetap bekerja sementara yang lelaki itu benar-benar tidak bekerja. Makanya kalau bayi itu menangis atau bikin suara istrinya biasanya bangun duluan. Dan biasanya dia bangunin suaminya. Bayinya nangis. Ini giliran kamu kasih minum susu. Suaminya mungkin bangun lalu berpikir ada bayi ya? Terus tidur lagi. Jadi ini keindahan. Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan itu memang berbeda dan kita harus menikmati keindahan. Saya percaya semua kita di tempat ini punya pernikahan yang baik. Tapi mari kita membuat itu menjadi pernikahan yang hebat. Ada tiga fundamental yang membuat pernikahan itu bisa menjadi luar biasa. praktis these three fundamentals you have lesser quarrels you have better marriages. Jadi kalau saudara lebih sedikit berantem atau berselisih pendapat pasti saudara mempunyai pernikahan yang lebih baik. Yang pertama itu saudara menjangkau ke atas. jadi kalau saudara suami dan istri yang menikah itu melihat kepada Tuhan maka Tuhan itu yang akan mengikat pernikahan itu. Kolose 3 ayat 1 katakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. jadi ayat kedua katakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi di kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 ini katakan bahwa kita ini harus memikirkan perkara yang di atas hati kita pun harus kita arahkan kepada perkara yang di atas. Jadi ini misalnya istri saya dan ini saya kami berkoneksi satu dengan yang lain. Jadi waktu kami ketemu kami berbahagia itu seolah-olah ada bintang-bintang. tidak berbahagia yang membuat kamu menyebalkan kamu menyebalkan kamu menyebalkan ini. Tentunya saudara itu menikahi orang yang membuat saudara bahagia. Tidak mungkin saudara ketemu sama orang yang menyebalkan lalu saudara pikir ini pasangan saya. saya tidak melihat tinggi badan saya tidak melihat tinggi badan saya sebagai sesuatu yang penting dipertimbangkan. jadi kami berdua cinta Tuhan dan kami berdua akhirnya mengikat dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu seperti bentuk segitiga. Waktu kita berdua melihat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita dan kemudian Tuhan itu mengkoneksi antara suami dan istri. Jadi kalau misalnya ada masalah maka selalu lihat kepada Tuhan maka Tuhan itu akan menyelesaikan karena dia yang membuat koneksi itu antara suami dengan istri. di dalam psikologi pernikahan itu kami katakan ini sebagai segitiga fungsional. Jadi ini saya ini isteri saya jadi bersama kami membuat satu segitiga. kami membuat segitiga. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini bagian kita kalau ini pasangan kita jadi selama ada koneksi maka yang bagian bawah ini maka itu akan membuat pernikahan itu menjadi kuat. Kadang-kadang kita itu berantem ya kita gak setuju selalu kita berantem 240 2455 kali dalam satu tahun. Tetapi selama bagian atasnya ini selalu terkoneksi pada saat kita berdoa sama Tuhan maka bagian bawah ini yang tadinya ribut akan terkoneksi lagi. tapi kalau kedua pihak itu tidak terkoneksi dengan Tuhan yang sama dan mereka berantem maka itu bisa memisahkan mereka untuk seterusnya karena tidak ada bagian yang menyatukan mereka. itulah sebabnya Alkitab itu mengatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang buat orang yang tidak percaya. Jadi kalau misalnya kita ini pasangan yang seiman di dalam keluarga maka kita itu harus sama-sama senantiasa berdoa sehingga segitiga itu selalu terkoneksi. kadang kami berantem sebelum tidur kami berantem dulu tapi habis itu ayo kita doa ayo kita doa pada saat doa itulah Tuhan mengkoneksikan dan ini penting ada segitiga yang lain waktu orang ada pihak yang lain terlibat dan ini membuat satu tantangan dan kita sebut ini sebagai segitiga yang tidak berfungsi dengan baik karena pihak ketiga ini akan menciptakan segitiga yang lain sehingga membuat segitiga itu menjadi segitiga yang tidak berfungsi jadi selama kita terkoneksi kepada Tuhan maka segitiga itu akan berfungsi dengan baik jangan sampai ada pihak yang lain kita terkoneksi kepada pihak ketiga yang membuat segitiga lain yang fungsinya tidak baik kadang-kadang belum tentu itu orang yang lain kadang-kadang pernikahan itu juga terkait dengan masalah uang jadi kita menikahkan orang menikah karena uang mungkin karena dibutuh bantuan atau butuh butuh uang pada akhirnya setelah uang itu tidak ada lagi maka tidak ada yang mengikat mereka karena pada awalnya kadang-kadang orang menikah karena uang sehingga pada saat uangnya sudah tidak ada maka pernikahannya juga hilang kadang-kadang juga karena masalah mertua jadi harusnya mertua terus akhirnya menjadi bukan mertua lagi karena mungkin dalam hubungan mertua itu mereka campur tangan dalam masalah-masalah dalam keluarga sehingga akhirnya terjadi ketidakcocokan jadi kalau misalnya mertua masuk di dalam gambaran pernikahan itu maka keluarga itu bisa akhirnya ada politik di dalam keluarga jadi yang satu akan berpihak dengan yang lain untuk melawan pihak yang satunya lagi bahkan gereja itu juga bisa menghancurkan pernikahan kita kadang-kadang kita menghabiskan waktu lebih banyak di gereja waktu saudara menikahi seorang pastor jadi mungkin menikah dengan seorang pastor yang punya seribu orang jemaat dan tentunya kalau dia punya jemaat seribu seribu orang ini juga berhak untuk meng-sms dia berpanya sesuatu minta didoakan dan lain-lain dan akhirnya ini bisa menyebabkan pernikahan itu membuat satu segitiga yang disfunksional jadi kita ini perlu meyakinkan bahwa keluarga kita itu membentuk satu segitiga yang pusatnya ini adalah Tuhan mereka juga melakukan survei terhadap pasangan yang pergi ke gereja dan pasangan yang tidak pergi ke gereja nah ini yang warna ungu sebelah kanan itu adalah pasangan yang sama-sama dua-duanya ke gereja yang warna pink itu salah satu tidak ke gereja jadi ini dilakukan terhadap beberapa warna kulit beberapa ras gitu ya jadi disini dinyatakan bahwa ternyata kalau dua-duanya itu pergi ke gereja biasanya tingkat kebahagiaan mereka itu lebih tinggi persentasenya lebih tinggi dibanding dengan yang salah satunya tidak ke gereja ternyata pergi ke gereja bersama-sama itu membuat pasangan itu bisa menjadi lebih bahagia jadi saya ulangi lagi yang fundamental dasar untuk pernikahan yang luar biasa adalah yang pertama menjangkau ke atas jadi waktu saudara pulang saudara panggil suami saya lalu bilang ayo kita lakukan ini bikin segitiga maksudnya lalu yang kedua kita harus menjangkau ke dalam diri kita sendiri menjangkau ke atas lalu menjangkau ke dalam pribadi kita maksudnya kita lihat ke dalam diri kita sendiri lalu berubah jangan kita selalu meminta orang lain yang berubah tapi kita cek diri kita dan mungkin kita yang perlu berubah kolosio 3 ayat 5 katakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat yang juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala jadi waktu saudara melihat ke atas saudara juga harus melihat ke dalam diri saudara sendiri dan berubah dari dalam diri kita sendiri ayat 8 itu katakan tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah geram kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jadi sebelum kita minta orang lain itu berubah kita harus berubah sendiri di dalam diri kita mungkin di dalam diri kita itu ada kemarahan ada gosip ada hal-hal yang tidak baik makanya kita harus berubah sendiri di dalam diri kita ayat 9 katakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan ayat 10 katakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Alkitab itu katakan bahwa kita ini terdiri dari tiga hal tubuh, jiwa, dan roh yang lebih penting jadi ini tuh menyatakan urutan yang lebih penting itu adalah roh kemudian baru jiwa kemudian baru tubuh kita kalau Hollywood itu bilangnya itu tubuh dulu yang lebih penting jadi segitiga segitiga yang ini menyatakan ada tiga bagian roh paling atas kemudian sebelah kiri itu jiwa lalu sebelah kanan itu tubuh Tuhan itu sangat peduli pada roh kita dan juga peduli pada jiwa kita dan dia itu kurang begitu peduli pada tubuh kita jadi jarang sekali Tuhan menjawab doa saudara kalau saudara pengen mengubah muka saudara 59 tahun saya berdoa supaya saya jadi lebih tinggi dan Tuhan tidak menjawab doa saya jadi saya sudah tidak lagi berdoa buat tinggi saya Tuhan sudah ciptakan saya setinggi ini dan ini akan jadi tinggi saya seumur hidup saya tetapi Tuhan itu tertarik di dalam jiwa saya bagaimana saya merasa dan tertarik dengan roh saya bagaimana saya berdoa dan menjangkau Tuhan di dalam tubuh kita itu ada lima indera jadi saudara bisa melihat mendengar mencium merabah dan bisa bicara jadi melalui kelima panca indera informasi itu masuk ke dalam jiwa kita karena kita berinteraksi dengan sesama kita melalui kelima panca indera ini jadi kalau misalnya saudara melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mencium sesuatu atau merasa sesuatu yang tidak enak biasanya itu akan men-trigger roh kita jadi berasa tidak baik jadi kalau misalnya itu akan terus diproses oleh jiwa kita maka itu akan membuat sehingga akhirnya kalau misalnya kita terus-menerus memikirkan itu maka itu akan menguasai kita sehingga akhirnya lima panca indera itu jadi di-shutdown makanya kalau kita marah kita rasanya jadi tidak mau makan karena lima panca indera itu jadi kita kita matiin fungsinya jadi waktu kita tertekan juga kita tidak mau dengerin lagi karena itu membuat panca indera kita itu mati jadi seolah-olah sebentar tertidur jadi kalau misalnya saudara marah lalu saudara bisa berteriak saudara marah-marah dan ini tuh hubungan yang terjadi cuma antara jiwa dan tubuh kita jadi kalau saudara terluka dan kita tidak menangkap dengan terluka maka ini cara kita hidup kita sangat sensitif kecil 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 dan luka saudara itu tidak disembuhkan maka ini yang akan terjadi jadi denger sesuatu yang tidak enak sebentar saudara jadi marah atau melihat sesuatu yang kurang enak saudara jadi marah nah hubungan ini yang terjadi jadi misalnya disini ada nona A itu terluka lalu dia ketemu dengan laki-laki namanya Mr. B Mr. B is also a hurt person so their soul is now acting out two souls two hurting souls coming together dan mereka ini ketemu dan akhirnya dua jiwa yang terluka ini ketemu sama-sama it's the soul that's connecting dan jiwa itu yang terkoneksi and such union has a lot of problem because the soul is not dealt with dan penggabungan antara A dan B ini akan menyebabkan banyak masalah karena kedua mereka jiwanya itu terluka dan mereka akan terus menyakiti satu dengan yang lain jadi kalau misalnya hubungan yang sebelumnya itu saya terluka maka saya akan membuat luka lagi untuk hubungan yang berikutnya kalau mereka menikah tentunya ini akan menimbulkan banyak masalah and so if you are separated for instance in the past relationship Miss A is not it was separated from Mr. B though their spirit body soul are different they are no longer together but their soul is connected misalnya misalnya berpisah sekalipun mereka itu terpisah secara roh dan tubuh tetapi jiwa mereka itu masih berkaitan jiwa yang luka itu masih tetap terkait jadi kalau A dan B ini jiwa mereka yang masih terkait dan lalu dia membuat satu hubungan lain dengan Mr. C maka itu akan menimbulkan masalah yang lain dan ini akan menimbulkan segitiga dysfunctional yang lain karena ketidak karena permasalahan yang ada di tempat yang sebelumnya itu akan menyebabkan masalah di tempat yang berikutnya jadi Miss A ini akan selalu merasa tidak nyaman dia akan mengalami selalu ada rasa marah merasa tidak aman pada saat dia menjalin hubungan dengan Mr. C karena kerusakan hubungan yang pernah terjadi antara A dan B makanya sebelum Miss A ini menikah dengan Mr. C maka dia harus menyelesaikan masalah di dalam lingkaran itu masalah jiwanya makanya Alkitab itu katakan matikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi percabulan kenajisan hawa nafsu termasuk juga kemarahan nafsu jahat dan keserakahan ada orang-orang tertentu yang mereka selalu merasa cemburu terhadap suaminya itu berarti dia punya masalah di masa lalunya yang menyebabkan dia seperti itu kalau hubungannya cuma antara tubuh dan jiwa maka berarti sebenarnya yang kita lakukan itu adalah tindakan jiwani kita harus melihat ke atas kepada Tuhan karena firman Tuhan katakan kita fokus carilah perkara yang di atas di mana Tuhan sama seperti di kitab masmur daud itu katakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku lalu di ayat berikutnya dia katakan pujilah Tuhan hai jiwaku jadi sekalipun dia itu ada rasa tertekan di dalam dirinya tapi dia bertekad untuk mencari Tuhan untuk meraih ke atas menjauh ke atas jadi pada saat kita berdoa itu Tuhan doa kita naik ke atas lalu Tuhan menjawab doa panah putih yang ke bawah itu sehingga akhirnya kita itu dipulihkan makanya dikatakan damai Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memulihkan kita jadi kalau misalnya ada orang yang melukai kita lalu kita marah lalu kita teriak-teriak lalu kita melakukan sesuatu yang jahat sehingga akhirnya panca indera kita itu tertutup semuanya nah ini adalah nikah laku yang jiwani your husband behavior upset you you say wait I pray go up to God help me give me strength give me the peace give me the strength give me security then I can work on this so that's spiritual you go up to God and let God help you rather than you use your soul and your emotions to react jadi yang rohani jadi yang rohani itu adalah kita datang kepada Tuhan bawa masalah itu kepada Tuhan kalau misalnya pasangan kita melakukan sesuatu yang mengecewakan atau menyakiti kita kita datang pada Tuhan lalu Tuhan menjawab dan akhirnya itu jadi pulih waktu damai sejahtera Tuhan itu turun atas kita maka kelima indera kita itu akan berfungsi lagi dengan normal sehingga kita itu bisa berhubungan lagi dengan baik jiwa itu adalah di mana pikiran kita itu berada kata bahasa Yunani daripada jiwa itu adalah suki itulah menjadi asal kalau bahasa Inggris disebutnya psikolog gitu Alkitab itu katakan berhati-hatilah apa yang kau pikirkan karena pikiranmu itu yang mengendalikan kehidupanmu jadi misalnya suami saudara tidak di sini tidak di Singapura lalu saudara berpikir aduh nanti dia di dimana ya lalu sama siapa ya nah itu akan membuat kita jadi kehilangan damai sejahtera seperti lemon yang kecil yang belum matang rasanya gimana asam kalau misalnya saya potong lemon ini jadi dua maka cairan jeruk itu akan keluar lalu kita makan apa yang timbul di pikiran saya waktu saya katakan ini saudara merasa sesuatu tapi dimana lemonnya tidak ada pikiran saudara berpikir maka tubuh kita itu jadi bereaksi jadi tubuh kita jadi tubuh kita itu bodoh dia tidak bisa mikir yang pikir itu adalah pikiran kita nah sama seperti tadi waktu dia kasih contoh tentang lemon tidak ada lemonnya tapi waktu kita pikirkan tubuh kita bereaksi mengeluarkan wajah kalau kena pesam jadi pikiran itu yang menyebabkan emosi kita jadi kalau pikiran kita itu jelek maka cara hidup kita itu juga jelek jadi pikiran yang jelek yang bau maksudnya itu menyebabkan hidup kita juga jadi bau jadi setiap hari tubuh kita itu memproduksi 70 ribu pikiran 90% dari masa lalu kita jadi setiap hari otak kita ini mengeluarkan 70 ribu pikiran dan 90% diantaranya itu dari masa lalu kita jadi kalau cara pikir kita saat ini didasarkan pada masa lalu kita maka tidak ada yang berubah makanya Alkitab itu katakan berubahlah oleh pembaruan budimu kita ini cuma boleh bisa berubah kalau jiwa kita pembaruan budi itu terjadi jadi misalnya ini masa lalu saya waktu single saya bisa lakukan apa saja ini saya di masa lalu seandainya pikiran saya itu tetap tidak berubah apa yang saya lakukan hari ini tetap didasarkan pada 90% dari masa lalu saya jadi misalnya saya membuat keputusan saya hari ini berdasarkan masa lalu saya jadi waktu dulu saya belum menikah status saya single kemudian saya bertemu dengan istri saya sehingga kami menikah dan status saya pun berubah bukan lagi single tapi menikah kalau misalnya saya dalam posisi saya yang sudah menikah saya tetap membuat keputusan berdasarkan status saya di masa lalu sebagai orang single maka itu tidak bisa menjangkau istri saya saya harus bertanggung jawab atas relationship ini jadi saya bukan lagi orang yang single tetapi saya orang yang sudah menikah makanya saya harus berpikir dengan cara yang berbeda saya adalah ciptaan baru dalam hal ini kemudian saya punya anak dan pada saat saya punya anak saya punya status yang baru bukan cuma menikah tetapi menjadi orang tua kalau saya tetap berpikir bahwa saya adalah single saya bukan lagi menikah dan tidak punya anak lalu saya tetap melakukan gaya hidup saya di masa lalu minum sama teman teman saya keluar sama teman saya maka itu akan menyebabkan terjadi masalah karena cara pikir saya keputusan yang saya ambil hari ini itu masih tetap melihat kepada masa lalu saya waktu saya single berubah jadi jadi untuk itu saya harus berubah cara pikir saya yang harusnya saya ambil cuma 10% dari masa lalu dan 90% yang baru jadi sekarang saya transform saya baru karena kemudian saya ditransformasi dan perubahan yang radikal itu adalah seolah-olah saudara menjadi orang lain jadi waktu saya single kemudian saya berubah status menjadi menikah seolah-olah saya menjadi orang yang baru kemudian saya mempunyai keluarga punya anak dan tanggung jawab saya pun berubah saya menjadi pribadi yang baru jadi tiga landasan untuk membuat pernikahan yang luar biasa adalah yang pertama mencari Tuhan mencari yang di atas kita beribadah bersama-sama memuji menyembah bersama-sama kemudian yang kedua adalah melihat mengubah budi kita mengubah cara pikir jiwa kita jadi pertama harus dilakukan adalah melihat ke atas lalu melihat ke dalam diri kita lalu baru melihat keluar kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa merilat satu dengan yang lain bisa berkomunikasi satu dengan yang lain jadi kita sebut ini sebagai satu ekosistem jadi istri saya dan saya bersama dengan Tuhan itu kita membentuk satu ekosistem dimana kita harus lakukan itu bersama-sama dan di dalam ekosistem itu kita harus mengerti bagaimana berhubungan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Tuhan itu ciptakan dua pohon dan Tuhan bilang kamu tidak bisa makan buah dari pohon yang ini ada dua pohon tapi cuma satu yang tidak bisa dimakan buahnya dan pohon itu disebut pohon kehidupan pohon yang lainnya itu disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Tuhan itu bilang jangan ambil atau makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat tetapi Adam dan Hawa makan buah dari pohon itu setelah mereka makan buah itu mereka dihakim dihukum mereka menjadi hakim jadi seolah-olah mereka itu jadi hakim setelah mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini mereka yang menjadi hakim jadi mereka itu menyingkirkan Tuhan yang seharusnya adalah hakim dan mereka yang jadi hakimnya jadi kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada yang jadi hakim tentunya tidak akan ada yang terluka jadi waktu kita makan buah dari pohon kehidupan ada kasih di dalam rumah kita di tempat dimana saudara tinggal sekarang juga ada dua pohon jadi yang pertama namanya pohon kehidupan dan yang dua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kalau misalnya saudara marah lalu saudara mulai menghakimi suami anak atau mungkin yang lain yang ada di rumah kita maka sebenarnya kita itu sedang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini jadi setiap kali bahkan di rumah saya sendiri pun kalau misalnya sesuatu terjadi lalu saya menjadi marah lalu saya memutuskan saya yang jadi hakim saya menghakimi ini menghakimi itu sehingga akhirnya saya yang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jahat dan jahat dan jahat dan jahat dan jahat Tetapi sebaliknya kalau saudara memakan buah dari pohon kehidupan maka kasihnya itu kasih yang tidak bersyarat. Dan dimana ada kasih yang tidak bersyarat itu ada ketenangan, ada istirahat, ada penghormatan dan ada keberanian. Kalau misalnya kita terus-terus melakukan yang kedua ini bagian sebelah kanan yaitu menjadi hakim, kasih menjadi tidak bersyarat, kita ini harus kembali ke poin yang kedua tadi yaitu enrich, melihat pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya di dalam hubungan kita lalu kita menjadi hakim, ini salah makanya kita harus kembali ke poin nomor satu tadi yaitu melihat ke atas lalu poin yang kedua melihat kepada diri kita sendiri. Kalau setiga ayat delapan belas katakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah saudara perlu perhatikan bahwa kolose pasal tiga ini tidak dimulai dengan ayat delapan belas yang mengatakan istri tunduk kepada suami. Tetapi di sini dimulai dengan pikirkanlah perkara yang di atas berarti kita harus ikut ini ada polanya kita harus cari dulu yang di atas kemudian di ayat kelima katakan matikan di dalam dirimu lalu kita melihat ke dalam. Jadi ini polanya baru kemudian hubungan suami istri. Kalau misalnya istrinya tidak bisa tunduk maka harus kembali ke poin nomor satu. Lihat ke atas, lihat ke dalam diri sendiri baru kemudian lihat keluar. Submission here does not mean that you become a bodoh person. No, no, it's not that. We'll explain about submission in a while. Now, if the wife submit, the husband then love your wife. So if there's submission, there's love. So there's bliss. There's happiness. Jadi ketaatan itu bukan artinya saudara itu cuma sekedar ikut. Maksudnya jadi orang yang bodoh, cuma ikut-ikutan saja. Enggak. Tetapi di sini dikatakan, nanti dia akan ajarin tentang ketaatan. Lalu suami juga melakukan bagiannya. Mengasihi istri. Dan jangan keras kepada mereka. Kalau misalnya suami itu tidak bisa mengasihi istri dan berlaku kasar, maka sama suami juga harus melakukan melihat ke atas kepada Tuhan, kemudian melihat kepada diri sendiri, kemudian baru memperbaiki hubungan dengan pasangannya. So let's talk about submission. Tentang ketaatan. Submission. Tunduk. It's not being a fool like bodoh. Submission here is about love. You love. You're not forced to submit. But you love your husband so much that you're willing to submit. You're not forced. Jadi tunduk itu bukan berarti saudara tunduk di dalam keterpaksaan. Tetapi karena saudara mengasihi suami saudara, maka saudara memilih untuk tunduk kepada dia. Secondly, it's about confidence, not lack of it. I'm confident enough that I don't mind letting my husband take the lead. That's about your own confidence. Yang kedua, tunduk itu juga menyatakan kepercayaan. Jadi saya yakin terhadap suami saya, makanya saya tidak keberatan dia yang mengambil keputusan. Saya cuma tunduk ikut saja. Yang ketiga, tunduk itu berarti percaya, bukan mengontrol. Yang keempat, tunduk itu berbicara mengenai kerendahan hati, bukan kesombongan. So for a wife to submit to the husband, it means that the wife is actually very confident. I let it go, I let him take the lead, because I'm okay. I trust him, I don't feel insecure, I'm not jealous, I'm not envy. So the person who is able to submit is actually the person who is very confident. Jadi orang yang tunduk itu sebenarnya orang yang percaya diri, confident itu. Jadi dia percaya diri bahwa dia dikasihi, dia percaya diri bahwa keputusan yang diambil buat dia itu adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya istrinya berkata, kenapa saya mesti tunduk kepada kamu, maka sebenarnya ada konflik di sini. Jadi mungkin juga dia tidak percaya pada suaminya. Suami dikatakan di sini, kasihi istrimu. Husband in the same way love your wife, in 1 Peter it says that if you love your wife, your prayers will not be hindered. You see, here it says that husband in the same way be considerate as you live with your wife. Treat them with respect as the weaker partner and as with you of the gracious gift of life. so that nothing will hinder your prayers. That means if husband don't love their wives, their prayers will be hindered. Di 1 Peter, go back and show your husband. Itu katakan, suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu tidak terhalang. Jadi kalau misalnya doanya terhalang, berarti ayat ini belum terjadi. So if the husband is abusing the wife, boom, 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 score the wife, kick the wife. Then he pray, oh hallelujah, God bless me. God says, your prayer will be hindered, you will not be blessed. Jadi ini seandainya suaminya melakukan kejahatan gitu, memukul istrinya. Kemudian abis itu dia berdoa Tuhan berkati. Maka di sini katakan Tuhan itu tidak akan mendengar. Doanya itu akan terhalang. Jadi saudara bisa kirim ayat ini ke suami saudara, 1 Petrus, pasal 3, ayat 7. Suami itu bertanggung jawab kepada Tuhan tentang apa yang terjadi di dalam keluarganya itu. Jadi di kejadian pasal 3 itu bicara tentang mereka, dia mengambil hawa ini, mengambil buah dari pohon itu. Jadi di sini tuh dikatakan, hawa itu yang mengambil buah itu, lalu dia yang pertama-tama makan. Waktu si hawa makan, dia merasa buahnya tuh enak. Dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Cuma waktu dia berikan kepada suaminya, dan Adam memakan buah itu, barulah kemudian mata mereka terbuka. Waktu hawa makan, tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu ada makan, maka terjadi sesuatu. Mata mereka terbuka. Jadi, biarpun hawa sudah makan buah itu sampai selesai, baru kemudian Adam mulai makan, tapi begitu ada makan, maka mata mereka terbuka. Jadi suami-suami itu perlu sadar bahwa keputusan apapun yang saudara ambil, itu saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi memang cuma ada beberapa lelaki di sini. Kalau misalnya saudara kasar, suami-suami, kalau saudara kasar terhadap istri saudara, maka doa saudara akan terhalang. Jadi kalau saudara mau berdoa, minta bisnis yang baru, maka perlakukan istrimu dengan baik. Jadi ingat ada segitiga, melihat ke atas. Kedua, suami-istri itu terkonek kepada Tuhan, dan suami-istri terkonek satu dengan yang lain. Dan ini kita sebut segitiga fungsi, tetapi kalau segitiganya ke bawah, ada pihak yang lain, maka menjadi segitiga yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi tiga landasan untuk membuat pernikahan itu luar biasa. Yang pertama adalah melihat ke atas kepada Tuhan, kemudian berikutnya melihat kepada diri sendiri. Setelah kita melihat pada diri kita sendiri, diubahkan diri kita, baru kemudian kita bisa menjangkau keluar. Kolosio pasal ketiga itu sebenarnya bicara tentang hubungan. But Paul, instead of talking about relationship first, he makes sure that the two things be mentioned first. Reach up to God, reach inside, change. Then, wife, submit. Husband, love. Children, obey. Worker, be ethical. So it's about relationship. If your relationship is not good, maybe you need to go back to step one, outreach. Step two, in reach. Then step three, outreach. Jadi kitab kolosio ini katakan yang pertama-tama adalah perlu melihat kepada di atas. Kemudian step yang kedua itu adalah melihat kepada diri sendiri. Kalau ada yang perlu diubah, maka perlu diubah, kemudian baru menjangkau keluar. Kalau sesuatu yang salah terjadi, maka harus kembali kepada nomor satu. Melihat kepada Tuhan. Kemudian baru melihat kepada diri sendiri lagi, lalu baru menjangkau keluar. Pasangan yang paling berbahagia di dunia ini bukanlah orang-orang dari Hollywood. Pasangan yang paling berbahagia itu bukanlah artis Hollywood. Tetapi orang, suami, istri mungkin sudah tua, mereka bergandengan tangan. Dan mereka menjadi pasangan yang paling berbahagia karena mereka mengasihi satu dengan yang lain. Saya berdoa pernikahan saudara menjadi seperti pernikahan berbahagia yang tadi barusan saya jelaskan. Amen. Step one. Langkah pertama apa? Kita perlu berubah sendiri yang pertama-tama. Jangan mengharapkan orang lain. Jadi jangan lakukan step yang ketiga dulu, tapi lakukan step yang pertama. The old Elvis Presley song is wrong, when I fall in love, that's outreach, without the outreach and in reach. Jadi lagu Elvis Presley itu yang seperti tadi dinyanyikan, itu salah. When I fall in love, it will be for, no, it will not be forever. Go up, in, and out. Karena lagu itu tadi mengatakan tentang keluar dulu, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah lihat ke atas, cari Tuhan, memeriksa diri kita sendiri, baru kemudian kita outreach, keluar. Amen. I want to give this time for us, maybe 10-15 minutes for us to question, is it now Q&A? Can I continue with the Q&A? Okay, we got to ask the Madam Boss there. Ada pertanyaan begini, jika suami belum mengenal Tuhan, jadi yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang hari ini dibahas. Suami saya marah karena saya menjadi Kristen, begitu juga dengan keluarga suami saya. Jadi memang agak menantang kalau saudara menikah dengan suami yang belum orang percaya. Ada salah satu bagian di Alkitab itu yang menyatakan tentang bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya pernikahan itu dengan orang yang tidak percaya. Jadi saudara perlu memiliki tingkah laku seperti Yesus, sehingga akhirnya suami saudara itu melihat tingkah laku itu dan dia diubahkan oleh tingkah laku istrinya. Jadi kalau suami saudara belum Kristen dan dia marah, dan saudara juga marah, jadi siapa yang Kristen? Kalau saudara sedang marah, lalu suami dan istri marah, lalu dua-duanya teriak, sebenarnya siapa yang Kristen? So, if you marry a non-Christian, one of the things that we need to do is to make sure that we have to develop this patience, this peace in us. Okay, we be patient with him, we have peace with ourselves, yeah, the two-piece. Patient with your husband, who is not a Christian, peace within myself. He will get angry, but I have the peace of God. I have the peace of God, I can calm myself. Then I can learn how to deal with this, you know, in a spiritual manner rather than in a soulish manner. Because if your husband is not a Christian, there's no spirituality, there's no up, it's in this body, soul, soul, body. But if you're a Christian, body, soul, soul, spirit, spirit, body. So, you have to practice that, until you and pray for your husband that one day he will come to know God because of your behavior. Jadi kalau suami saudara itu bukan orang percaya, maka saudara itu harus sabar kepada suami saudara, lalu di dalam diri saudara-saudara harus menjaga damai sejahtera itu. Jadi ingat kita tidak boleh melakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu hubungan, hubungan jiwani. Jadi kalau kita marah, lalu panca inderanya tertutup. Bukan seperti itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah kita harus kembali terkonek lagi sama Tuhan. Karena pasangan kita bukan orang percaya, dia itu tidak terkonek sama Tuhan. Tetapi kita yang orang percaya, makanya kita terkonek pada Tuhan supaya ada damai sejahtera di dalam diri kita, supaya kita juga bisa jadi sabar. Beda antara orang percaya dan tidak percaya itu adalah satu, damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang tinggal di dalam diriku. Sementara orang tidak percaya itu tidak punya damai sejahtera, makanya mereka kadang-kadang lebih gampang untuk marah. Di klinik saya kalau saya ini lagi ada konsultasi dengan pasien, ada orang datang pada saya lalu bilang, saya ini butuh tolong saya untuk mengatasi kemarahan saya, saya gampang sekali jadi marah. Saya selalu bilang sama mereka, saya tidak percaya dengan angker manajemen untuk mengatasi kemasalahan. Saya selalu katakan kepada pasien saya, masalah kamu bukan pada kemarahan kamu. Masalahmu itu terjadi karena kamu kurang satu hal. Dan mereka selalu ingin tahu apa satu hal yang mereka tidak punya ini. Dan saya bilang kepada mereka, karena kamu tidak punya damai sejahtera, makanya kamu gampang sekali jadi marah. Karena damai sejahtera dan kemarahan itu bertolak belakang. Saudara tidak bisa marah dengan damai sejahtera. Jadi saudara cuma bisa ada dua pilihan, marah atau damai sejahtera. Karena mereka kurang kemarahan, mereka pikir dengan marah, mereka bisa mengatasi keadaan di sekelilingnya. Karena dengan marah, orang berpikir dia itu bisa mengatasi keadaan di sekelilingnya dan sebenarnya itu sumbernya adalah rasa tidak aman dalam dirinya. Jadi orang yang ada damai sejahtera itu adalah orang yang merasa aman. Saya harap jika kamu berkahwin dengan orang yang tidak percaya, maka saudara harus berdamai dengan diri saudara sendiri, kemudian menjadi sabar dan baru itu akan terjadi. Sama kalau misalnya saya bertengkar dengan orang yang tidak percaya, saya harus menyatakan damai sejahtera itu yang ada dalam diri saya. Dua tahun lalu, saya ini lagi nyupir, lagi drive mobil dari Changi Airport ke East Coast Park, lalu ada mobil yang memotong jalur saya. Lalu saya mengurangi kecepatan dan dia pergi. Saya mainin lampu untuk kasih tanda bahwa dia itu harus hati-hati. Dan dia marah. Lalu dia mengurangi kecepatan dan dia pergi ke jalur lambat dan dia izinkan saya jalan duluan. Lalu saya pikir ini sudah selesai. Lalu dia mengikuti saya di belakang saya terus-terusan. Jadi kita melakukan tango di perjalanan tinggi. Jadi itu kayak... Saya pergi ke lewat, dia pergi ke lewat. Saya pergi ke lewat, dia pergi ke lewat. Saya bilang, lelaki ini menikmati saya. Saya ke kiri, dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Jadi saya tahu dia akan menikmati saya. Jika saya pergi ke pejabat saya, kapal itu di belakang saya. Dia akan mengurangi saya. Saya pikir, wah kalau dia mengikuti saya dan ke kantor saya, ofis saya itu, parkirnya itu di basement. Maka dia bisa pukul saya nanti kalau saya keluar dari karpak ini. Dia marah, dia ikutin saya. Lalu saya pikir, ke mana dia harus pergi? Jadi saya pergi ke General Hospital. Singapura General Hospital. Lalu saya akhirnya waktu itu pergi ke Singapura General Hospital. Karena di luar blok empat SGH itu ada... Jadi saya tahu beberapa valet. Saya pergi ke sana sangat often. Bukan karena saya harus dikaitkan, tapi karena saya mengundang pasien. Jadi valet akan kenal saya. Dan saya tahu bahwa ini adalah ruang terbuka. Ada orang, jika dia ingin menikmati saya, ada orang yang akan melindungi saya. Jadi saya pikir waktu itu kalau misalnya dia mau pukul saya, saya parkir di valet ini, ada orang di sekitar saya. Jadi dia tidak berani pukul saya. Karena saya tidak tahu orang ini seberapa besar, seberapa tinggi kalau dia pukul saya. Maka saya harus cari tempat yang aman. Jadi saya masuk ke parkiran. Lalu si valet mennya ini bilang. Lalu mobil di belakang saya itu juga ikutan stop. Dan keluarlah dari mobil. Orang itu marah-marah, teriak-teriak sama saya. Menuding saya. Lalu saya taruh tangan saya di belakang punggung saya. Dia marah. Dia marah. Dan ini tempat umum. Saya pikir, wah mungkin ada orang yang mau ambil video nih kejadian ini. Kalau saya berantem sama orang ini, orang akan bilang, pastor kenapa berantem? Lalu saya jalan ke arah dia, tangan saya saya taruh di belakang punggung saya. Lalu saya bilang pada dia. Saya itu berkata dalam nada yang rendah. Saya katakan kalau kamu pukul saya, itu ada saksi di sini. Saya percaya kamu akan masuk penjara. Saya yakin kalau kamu lakukan itu pada saya, kamu akan masuk penjara. Dia teriak sama saya, tapi respon saya, saya itu ngomong dengan suara yang tenang. Lalu saya bilang rumah sakitnya di sini, jadi saya sudah tidak butuh ambulan kalau kamu pukul saya, saya sudah langsung masuk ke sini. CID kompleks cuma di dekat situ saja. Kalau kamu pukul saya, saya yakin kamu masuk penjara. Kalau kamu pukul saya, saya yakin kamu masuk penjara. Tidak. 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 Karena dalam hati saya, saya ketakutan sekali. Cuma dari situ mereka bisa lihat siapa yang Kristen dan siapa yang bukan. Tidak. 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 Kristen. Tidak. Tidak mau membiayai keluarga. Abusive in language. Jadi mengucapkan kata-kata kasar dan dalam perbuatannya juga. Sekarang komunikasi antara suami dan istri sudah putus. bolehkah bercerai kami sudah capek untuk counseling, saya sudah capek dengan counseling dan doa-doa selama ini tidak ada perubahan. Saya minta maaf kamu berjalan melalui ini. Saya sedih ya mendengar cerita ini. Kita buka di Matthew 19 ayat 8 dan 9 di sini dikatakan Tuhan Yesus itu berkata bahwa Musa itu mengizinkan perceraian itu terjadi sekalipun dari awalnya Tuhan tidak merancangkan hal itu, tetapi karena kekerasan hati maka diizinkan untuk menceraikan istrinya. hati yang keras itu seperti tadi di slide saya, hatinya itu penuh dengan kemarahan. saya minta maaf Anda akan teruskan pasien jangan berpaskan di counseling pergi melihat seseorang yang spesialisasi di terapi keluarga dan mereka akan membantu melakukan itu. Bukan semua counselor yang spesialisasi di perkahwinan Jadi kalau misalnya saudara punya kasus-kasus seperti ini saudara bisa cari counselor yang khusus untuk masalah keluarga. terapi pernikahan dan keluarga Jadi orang-orang yang seperti ini mereka itu sangat spesial maksudnya mereka bisa menangani kasus-kasus yang spesial seperti ini. Jadi saya gereja ini gereja yang baik saya juga sangat suka dengan Pastor Johan tetapi mungkin kalau misalnya di gereja ini masih sedikit kurang untuk hal-hal counseling tentang keluarga maka saudara seperti kalau saudara sakit saudara cari kesembuhan di gereja berdoa tapi saudara juga cari dokter di luar. Nah seperti itulah jadi saudara perlu cari tahu bagaimana solusi yang tepat. We need another session on all this forum. There's so many questions. I cannot give a one minute answer to your question. There's so much that I need to contextualize my answer to your question. Okay. Thank you so much.